Kalau misalnya ada kecurigaan sabotase, jegal-menjegal, itu kecurigaan yang beralasan? Menurut saya tidak. Ini mohon maaf mungkin saya berbeda pendapat dengan bapak-bapak ya. Saya berbeda pendapat. Kalau buat bulu tangkis, Pak, badminton, itu kita jagoan, Pak. Dengan kita nggak ikutan All England, itu sebetulnya panitia. Lalu federasi itu kan rugi. Dari mulai audiens, promo, gitu ya, advertise, gitu. Itu pasti rugi, Pak. Karena Indonesia itu memang marketnya di situ. Jadi saya pikir kalau misalkan diskriminasi, menyingkirkan Indonesia, saya pikir itu persepsi yang berlebihan. Ketika mereka berlaku tidak profesional, merugikan Indonesia, ya saya akui. Tapi kalau tujuannya menyingkirkan dan lain sebagainya, secara pribadi saya menganggap itu asumsi yang terlalu berlebihan. Bagaimana Mas Okto? Karena kalau saya membaca surat Anda kan itu menyebut bahwa naif, tidak kompeten, begitu. Berlebihankah itu kalau misalnya dianggap ada kesengajaan, karena justru yang rugi justru mereka sendiri begitu kalau Indonesia tidak ikut. Kalau saya mudah-mudahan satu aja orang kayak ko ini, jangan ada lagi. Karena dia nggak tahu perasaan yang dilukai itu perasaan orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia, kalau banyak orang, kalau ada dua aja orang berpikir kayak gini bahaya. Negara kita bisa disemenamenain sama negara lain, yang kita bilang, yaudah lah, dia udah minta maaf buat segala macam. Nggak kayak gitu ceritanya. Tuh, lihat muka atlet-atlet kita. Bagaimana perasaannya para atlet kita ketika di satu daerah, mereka nggak boleh naik bus, cuma gara-gara katanya mereka suspect COVID. Bagaimana perasaan atlet-atlet kita ketika mereka mau naik lift, disuruh naik tangga. Gimana perasaan atlet kita, kalau mereka nggak dikirim makanan, dikasih makanan, untungnya tubas kita disana cukup sangat perhatian sama atlet-atlet kita. Perasaan itu cuma kita yang bisa ngerasain. Mungkin orang-orang seperti Mas Eko ini nggak bisa ngerasain. Jadi tolong jangan, ini kan media publik, jangan sampai menyakiti perasaan atlet-atlet kita, apalagi masyarakat Indonesia. Kita ini lagi dalam keadaan emosi, Mas. Dan kalau Mas mau belain kas, mau belain BWFB, silahkan belain aja. Kita berhadapan juga nggak apa. Bagaimana? Sebentar Mas Sokto, kita kasih kesempatan Mas Eko. Bagaimana Anda membela, Anda tidak bisa memahami atau bagaimana? Saya tidak membela, ngapain juga saya membela sana gitu ya. Ini yang menjadi persoalan kan ketika dibicarakan apakah perlu digugat ke CAS dan lain sebagainya gitu. Menurut saya, justru ini kan komunitas olahraga ya. Jadi diplomasi olahraga tidak seperti itu menurut saya. Justru koneksivitas yang baik antara internasional sama nasional itu harus terjaga. Saya yakin, teman-teman dari PBSI juga ini. Pak Agung juga komunikasi sama BWF setelah kejadiannya tetap baik gitu. Saya yakin gitu. Jadi maksud saya, bereaksi, marah, kecewa, itu harus. Apalagi kan Bapak-Bapak ini kan representasi publik ya, Indonesia gitu. Tapi ketika akhirnya sudah minta maaf, lalu terus sampai ke CAS gitu ya. Menurut saya itu berlebihan. Saya hanya mengatakan itu saja sebetulnya. Kita bisa lihat ya Mbak, dari negatif Indonesia maksudnya mewakili perasaan marah kita ya. Maksudnya kita juga jangan sampai ada kejadian ini ke depan. Karena kita akan menghadapi Olimpik itu di bulan Agustus, Mbak. Maksudnya kalau kita nanti ada kejadian seperti ini, apalagi kena lagi di tim Indonesia itu sangat merugikan kita sekali. Karena kita tahu Olimpik ini 4 tahun sekali loh Mbak, momennya. Jadi misalkan kalau kita sudah menunggu, sudah perjuangan kita, latihan, dan segala macam kita korbankan. Cuma dalam satu hal yang kayak begini yang kurang jelas menurut saya, gimana ya, kayak pasti kecewa sekali gitu. Makanya kalau dibilang tadi sama Bapak Eko ini ya, kalau dibilang berlebihan menurut saya, kalau orang yang bilang berlebihan, berarti mereka tidak melihat perjuangan kita yang sudah kita habiskan buat membela negara. Bisa saya komentari langsung Mbak Dana? Jadi begini, justru saya tuh khawatir nanti ya, ketika kita mengadukan kecas dan lain sebagainya, justru teman-teman atlet ini, karena mau nggak mau ini kan komunitas ya, komunitas olahraga internasional gitu. Otomatis semua event itu terkoneksi sama BWF gitu. Justru saya tuh khawatir, kita mau Olimpiade, lalu juga karir profesional teman-teman ini, jangan sampai terganggu ke depannya. Itu sebetulnya. Ya makanya Mas, maksudnya kita juga nggak bisa tinggal diam dong. Kita tuh karena gini, karena kami yang berjuang gitu loh Mas. Jadi kalau dibilang berlebihan sih kayaknya seperti kayak menganggap enteng perjuangan kita gitu. Kayak nggak melihat apa yang sudah kita lakukan dengan latihan kita. Oke. Kalau cuma begitu gimana? Boleh saya tambahin menengahkan nih. Jadi gini mungkin ya. Jadi kita dapat email itu dari NHS dan justru kita bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia ini, kita represent Indonesia di sana, kita lapor. Itu adalah pertanggung jawaban kita kepada UK government dan BWF. Kita lapor ke BWF. Dan setelah maksudnya di sini yang Pak Agung bilang tadi, perlakuan BWF setelah kita lapor itu, itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukannya kita tidak menerima, kita menerima isolasi, kita menerima apa yang jadi raturan negara itu.